Untuk berikutnya, Ibu Bapak kita akan mendengarkan Pemaparan dari Ibu Siti Amina Tadi Yang akan menyampaikan data kualitatif Cepangku 2020 Silahkan Ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama Soleh, rekan-rekan Ijinkan kami menyampaikan data kualitatif Yang menjadi bagian dari Cepangkuan Pembangunan 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 Data kualitatif ini kami mendapatkan dari Pengaduan yang masuk ke Komnas Perempuan Kemudian masuk ke Pemantauan Dan Pemantauan yang dilakukan Komnas Perempuan Dan yang ketiga adalah Kasus-kasus yang kami patau melalui media nasa Walaupun itu tidak masuk ke pengaduan Komnas Perempuan Jadi yang kualitatif Saya akan menyampaikan tren-tren yang kami datangkan Pertama, untuk kekerasan seksual Kekerasan seksual yang kami pantau dan kami terima Umumnya terjadi di lingkungan pendidikan Ini juga sekaligus Menguatkan data kualitatif bahwa anak perempuan Banyak menjadi korban kekerasan Kemudian hal kedua adalah Kekerasan seksual dilakukan orang terdekat Khususnya yang masuk ke Pemantauan adalah orang terdekat dengan ibu Baik rekam bisnis ibu maupun teman dekat ibu Ini memperkuat fakta bahwa kekerasan seksual Itu dilakukan oleh orang yang dikenal oleh korban atau keluarga korban Bukan dilakukan oleh orang asing atau orang yang tidak dikenal Kemudian untuk kekerasan seksual Kami menyoloti kasus kekerasan seksual berbasis Atau berfokus kepada isu keperawanan Yang menimpah akad senang sisi ini Kami menegaskan bahwa Humor dan praktek-praktek kekerasan seksual berbasis keperawanan Itu adalah bagian dari kekerasan berbasis dilakukan Untuk tindak pidanaan perdagangan orang Catau tahun ini mencatat dua modus baru Yaitu pengantian pesanan dan TPPO dari Di TPPO juga kami masih menemukan Kematian berpulang untuk burung migan asal Nusantara Timur Dan tahun ini juga kami mencatat dan terus memantau Kasus MNGV Yang memberikan kesempatan kepada NGV Untuk memberikan kesaksian tertulis Terkait kasus TPPO yang menimpannya Dan ini menjadi peluang buat kita Untuk terus menyuarakan hak-hak korban Yang ketiga untuk isu KDFT Catau mencatat ada pola baru Untuk yang kami sebut KDFT berlanjut Yaitu korban-korban KDFT yang mendapatkan Kriminalisasi dari suaminya Jika biasanya itu disangka atau dikriminalisasi Dengan tuduhan pencemaran nama bayi Penganiayaan atau yang lainnya Tahun ini ada modus baru Yaitu dengan tuduhan memasuki rumah secara melawan hukum Rumah yang dimaksud itu adalah rumah terdiamat bersama Kemudian yang untuk kekerasan terhadap perempuan berbasis siber Ini melonjak terus Dan Catau tahun ini mendapatkan pola baru Yaitu ancaman terkeluhan perempuan dalam kasus pinjaman dari Jadi selain kekerasan pacara dalam tentu di kekerasan siber Kekerasan siber juga menyaksa kepada para perempuan yang menginjam dari Atau kepada laki-laki yang menginjam dari Kemudian di modusnya adalah penintaan atau intimidasi agar perempuan melakukan hukuman seksual Atau menjual dirinya untuk kelunasan di dalam Kemudian Komnas Perempuan mencatat bahwa Untuk kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pejabat publik Kami mencatat ada impunitas dan keputasi yang korban dalam memperjuangkan keadilan Ini ada satu kasus di mana korban memperjuangkan klaim keadilannya selama 2 tahun Tapi di ujung Desember 2019 Ia kemudian memilih mencabut laporan dugaan perposaan atas kirinya Hal yang sama, kalaupun pejabat atau tokoh publik itu berhasil di pidana Perjuangan korban untuk mendapatkan restitusi itu juga masih sangat panjang Dan yang terakhir, terkait dengan kekerasan terhadap perempuan di pejabat publik atau tokoh masyarakat Eksploitasi seksual yang terjadi di perusahaan itu terakhir digunakan untuk menutupi Kasus-kasus korupsi yang terjadi di perusahaan Dan tidak dilihat sebagai relasi eksploitatif di dalam pengolahan sebuah perusahaan Komnas Perempuan juga mencatat kekerasan terhadap perempuan dalam konflik sumber daya alam dan tata ruang Kami mencatat ada penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan matabat manusia Dalam penanganan konflik sumber daya alam yang dilakukan negara Yaitu melalui pengerahan aparat keamanan secara berlebih Konflik sumber daya alam ini juga menyebabkan pengetahuan perempuan Spiritualitas dan kekelanjutan untuk melanjutkan tradisi Secara turun-turun menjadi hilang Kemudian juga menjadi pendorong lahirnya berbagai bentuk kekerasan berbasis gender Seperti kawin kotak, tempat prostitusi, TPPO, KDRT, dan geban dana Catahu tahun ini juga mencatat serangan terhadap pembela perempuan ham masih terus terjadi Kami mencatat ada pola pertama yaitu fitna dan hop dalam artikel-artikel yang ditujukan secara langsung Untuk merusak nama baik, kehormatan, dan matabat perempuan pembelaan sebagai perempuan Yang kedua adalah kriminalisasi Yang ketiga adalah perisakan online Atas pendapatnya terkait kekerasan berbasis gender terhadap PDA dan pasangannya Kemudian yang keempat adalah serangan verbal terhadap para penduduk pengesahan RUU-PAS Kami tahun ini juga menyoroti posisi perempuan di dalam tindak pidana penodaan agama Di dalam pantauan Komnas Perempuan Luasnya tafsir tindak pidana penodaan agama ini menyebabkan Kelompok agama minoritas menjadi sasaran penerapan masal ini Dan dalam konteks ini perempuan mengalami dua lapis kekerasan Dua lapis diskriminasi Baik karena dia minoritas agama dan dia perempuan Cataku mencatat dua perempuan dari agama minoritas Dijadikan tersangka dengan tindak penodaan agama Dan kami menemukan ada bentuk ketiga adilan hukum yang diperlihatkan Yaitu dalam kasus M Dimana dia dipidana satu tahun enam bulan Sementara delapan orang yang dijadikan tersangka perusahaan pengasaran prihara Hanya dipidana satu bulan enam belas hari Tahun ini kami menemukan daya resiliensi korban yang baik Yaitu ada korban yang semakin menunjukkan pengalaman untuk melakukan atau mengakses hak-haknya Salah satunya adalah seorang korban KDFT Mengajukan peradilan terhadap lembaga-lembaga negara Atas lambannya penanganan kasus KDFT Kemudian yang kedua adalah Laporan pengajuan bugatan perkuatan melawan hukum oleh korban kekerasan dan pacaran Ini menunjukkan bahwa korban dengan bukungan banyak pihak bisa melakukan klaim-klaim keadilan melalui berbagai saluran hukum Itu dari kualitatif Demikian Bila itapik padidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih